Korban meninggal dunia akibat tragedi kanjuruhan bertambah menjadi 133 orang. Korban bernama Andi Setiawan itu meninggal dunia akibat mengalami gagal nafas dan juga infeksi paru-paru. Andi Setiawan, warga Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur, meninggal dunia pada selasa 18 Oktober 2022, usai menjalani perawatan selama 17 hari. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Uyanto Wijoyo mengatakan bahwa Andi Setiawan meninggal di ruang ICU rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Menurut Wijayanto, korban meninggal dunia akibat gagal nafas tipe 2 on ventilator, infeksi paru, shock sepsis, dan juga penurunan kesadaran. Dia pun memastikan bahwa Andi Setiawan tidak memiliki riwayat penyakit sebelum tragedi kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu. Saat ini, 9 orang korban tragedi kanjuruhan masih menjalani perawatan di rumah sakit. 7 orang korban dirawat di RSSA Kota Malang, sedangkan 2 orang lainnya di RSUD Kanjuruhan. Uyanto menegaskan pemerintah menanggung biaya perawatan para korban tragedi kanjuruhan. Dia menerangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur menanggung biaya perawatan korban di RSSA Malang. Sementara Pemkap Malang akan menanggung seluruh biaya perawatan korban tragedi kanjuruhan yang dirawat di RSUD Kanjuruhan. Senada dengan Uyanto, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa juga membantah pernyataan yang menyebut bahwa Pemprov Jawa Timur akan menghentikan pembiayaan perawatan pada korban tragedi kanjuruhan. Dia menjelaskan Pemprov Jawa Timur tidak membiayai korban tragedi kanjuruhan yang baru melapor setelah masa tanggap darurat berakhir, yakni 14 hari usai kejadian. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.